Kau aneh KPK mendakwa dengan pasal suap, gitu kan? Jadi kalau pasal suap, dia kan beri hadiah. Kalau dia tidak diberi hadiah, kok dia meminta. Kalau meminta, negara rugi. Artinya apa? Ada kesalahan total ketika mendakwa dengan pasal suap. Harusnya pasal kerugian negara. Pasal 2, pasal 3. Mungkin saya lihat sekali lagi, hakim itu agak ketel. Ya, hakimnya dokter-hormat suap, hakim bagus ya, karena pernah mengangani kasus penangki. Ditambahin lagi, 11 jadi 12. Mungkin nih, dihukum perbuatannya. Tapi bukan dengan cara begini, itu kan harusnya. Yang awal memang karena hakim terikat oleh dakwaan. Salah mendakwa dengan pasal suap, harusnya pasal kerugian negara. Kalau pasal kerugian negara, mungkin hukumannya sampai tewas atau dilapas. Kalau pasal 12, ya justru aja. Kalau saya hakimnya, kalau nggak bebas, lepas hukumannya. Sebenarnya? Diaduk kayaknya ya. Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Tisu kebangkitan berkayu ini dihentikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.